Intro Yohanes itu membatalkan ketuhanan Jesus Yohanes 17.3 Inilah hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa Dan mengenal Jesus Kristus Adalah utusan Allah Tapi pertanyaan untuk bapak Kenapa mereka begitu gencar Memurtadkan orang Islam Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu Matius pasal 12 ayat 19 Di Matius Mereka ini Jadi jokit pendeta ya Matius Pasal 28 ayat 19 Padahal pak Kalau bicara hukum Kalau bapak ada di serjana hukum Matius Pasal 15 Ayat 24 Ini pasal terakhir pak Sekian abad Isa wafat Dalam maaf Diangkat Kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya Melainkan Diserupakan dengan dia Isa itu diangkat sampai sekarang Nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil Untuk mengadili orang Nasrani Membunuh Nabi Mematahkan salib Karena babi itu haram Imamat pasal 11 ayat 7 Dan lagi babi jangan kamu makan Dagingnya jangan kamu sentuh Unclean to you Haram untuk sampean Tanjenengan Bapak pasti bertanya Kenapa sih setiap Christian pribadi Mishi Pribadi yang akan memurtatkan semua manusia Muku bumi Mereka sangat yakin ini amanat agung Jesus Apa isinya Karena itu Pergilah kamu ke semua bangsa Jadikan mereka menjadi muridku Dan baptis mereka atas nama Bapak anak dan roh kudus Amin Padahal secara hukum Tekstual Ini muncul setelah abad sekian Ayat yang benar Matius pasal 1524 Aku diutus hanya kepada Domba-domba yang sesat dari umat Israel Bukan untuk dunia aku diutus Jadi Bapak kalau pengikut Kristus Neraka Jahanam Karena Bapak bukan keturunan Bani Israel Pengikut keturunan Sengihe Telaut Iya Gak masuk Sama dengan kalau saya dakwah Sobatak Lai apa Apakah mamu AKBP katanya Saya bilang Baca kitab gak Apa Matius pasal 1524 Aku diutus hanya kepada Domba yang sesat dari umat Israel Keturun Bani Israel Sementara kamu Bani Batak Kamu sih hombing Ini dalilnya Pak Jelas ya Makanya Bapak Alhamdulillah Pak Bapak diberapa petunjuk Kalau gak asal Gosong Pak Gosong Salam teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Di part kedua ya Di Komentar kita Terhadap video Ustadz Mujir Yang sedang mengajar Nah teman-teman sekalian Apa yang kita sudah dengarkan Tadi secara bersama-sama Di videonya Bahwasannya itu ada beberapa hal Yang dia terbalikan Tentang fakta Yang pertama Dia katakan bahwa Matius pasal 24 E19 itu adalah Palsu Dan yang benar adalah Matius 15 E24 Itulah pasal yang terakhir Sementara pasal 28 Itu akhir di beberapa abad Kemudian Katanya teman-teman sekalian Nah ini Dia berusaha Untuk menyesatkan umat Menyesatkan umat Dan membodohi Umat Islam Sekali lagi Dia berusaha Untuk membodohi Umat Islam Yang diceramainya Nah Jadi teman-teman Dalam kesempatan kali ini Izinkan saya Untuk memberikan komentarnya Dan menjawabnya Ya Karena Kalau tidak dijawab Kalau tidak diluruskan Maka tentu saja Orang-orang yang akan Menonton channel Daripada Ustaz Mujir Atau video-video Ustaz Mujir ini Akan Menyesatkan banyak orang Di video pertama Di part pertama Saya katakan bahwa Nabi palsu Guru palsu Dan pengajar-pengajar palsu Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Yang ditolak dalam Matius pasal 2 Matius 7 ayat 22 Dan 23 Adalah Tujuh Kepada para Ustaz Yang kadron Yang suka Menyesatkan umat Yang menjelekan Kristen Dan mengutip Dan Memelintir ayat-ayat Daripada kitab Suci Kristen Yaitu Alkitab Jadi Ayat itu Matius 7 Ayat 22 Dan 23 Nyala dari hadapanku Sekalian kami Pembuat kejahatan Ditunjukkan kepada Ustaz Mujir Dan kawan-kawan Nah teman-teman Saya akan menjawab Yang pertama Matius 28 Yang 19 Ini bukanlah Palsu Karena itu Berbicara tentang Amanat agung Daripada Tuhan Yesus Kristus Yang berkata Bahwa karena itu Pergilah Jadi kalah semua Bangsa muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Telah ku perintahkan Kepadamu Dan ketahui lah Bahwa aku akan Menyertai engkau Sampai pada Akhir jaman Nah teman-teman sekalian Ini bukan Hanya di Matius Ada ayat-ayat Misi Ya saya sudah pernah Bahas bahwa ada Lima ayat Misi Ada juga di dalam Markus pasal 16 Ayat 15 Dan 16 Ya disana Secara singkat Bahwa Beritakanlah Injil Barang siapa yang percaya Akan dibaptis Dan yang tidak percaya Akan dihukum Dan juga di dalam Lukas pasalnya Ke 24 Ayat 47 Disana bisa katakan Juga bahwa Injil keselamatan ini Harus diberitakan Kepada seluruh Bangsa Ya dimulai Dari Yerusalem Dan juga ada Dalam Yohanes Pasal 21 Ya ayat 20 Dan Kisah perrasul 1 Ayat 8 Nah teman-teman sekalian Ayat amanat agung Yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus itu Ada 5 Ya Semua kitab Injil itu Ada ayat itu Jadi Tentu saja Ini bukan hal yang Talsu teman-teman Diulang oleh Beberapa penulis Yang berbeda Atau murid Yesus Yang mendengarkan Tentang pengajaran Oleh Ustaz Mujer Kenapa Matius Masa 15 24 itu Tidak mentok Di ayat 24 Teman-teman sekalian Tetapi Dia mentok Ya Di dalam Ayat yang ke 39 Ya Dalam ayat 39 Jadi Inilah tugas mereka itu Mereka hanya Kutip-kutip Sebagian-sebagian Ayat Untuk membenarkan Argumen mereka Padahal mereka selalu Katakan bahwa Alkitab sudah palsu Tapi mereka Kutip-kutip Ayat Alkitab Untuk membenarkan Pengajaran mereka Dan juga membenarkan Nabi mereka Yaitu Nabi Muhammad Nah teman-teman sekalian Kita membacakannya Supaya kita jelas Matius pasal 15 24 ini Firman Tuhan katakan Jawab Yesus Aku diutusannya Kepada doba-doba Yang hilang dari Umat Israel Nah Ustamun Tidak katakan bahwasannya Jika kamu orang Batak Orang Jawa Maka kamu tidak Terhitung di dalamnya Karena Yesus Sanya diutus Kepada orang-orang Israel Hanya menyelamatkan Orang Israel Bangsa lain Kalau kamu suku Batak Seperti yang disampaikannya tadi Kamu marga siombi Berarti kamu gak selamat Nah teman-teman sekalian Ini Penyesatan yang hebat Yang didakukan oleh Ustamun Jir ini Hati-hati dengan orangnya Teman-teman sekalian Ya hati-hati Karena dialah yang Dinubuatkan oleh Yesus Bahwa dia akan Menyesatkan banyak orang Ya nabi-nabi palsu Guru-guru palsu Pengajar-pengajar palsu Dan ini dia Ustamun Jir ini Teman-teman sekalian Kisah ini Bukan semata-mata Langsung muncul begitu Tapi ceritanya adalah Tentang seorang Perempuan kanaan Yang anaknya Sedang sakit Ya Perempuan kanaan Itu diluar Daripada Lokasi pelayanan Yesus Pada waktu itu Sehingga Ketika perempuan itu Terteriak Yesus Yesus Anak daud Kasianilah Anakku yang sedang sakit Yesus berkata Tidak pantas Ya Roti yang disediakan Untuk Anak-anak dilemparkan Kepada anjing Tapi jawab perempuan itu Kepada Yesus Benar Tuhan Ya Tetapi Anjing-anjing itu Memakan remah-remah Yang jatuh Akhirnya Akhirnya apa yang terjadi Yesus berkata Ibu Imanmu besar Terjadilah Kepadamu Sesuai dengan imanmu Nah teman-teman sekalian Disini kita melihat Bahwasannya Yesus melakukan Apa yang Dimintakan Ya Oleh Ibu Yang dari Kanaan ini Jadi jelas bahwa Walaupun bukan orang Israel Tetap diselamatkan Dan juga Ya Tentang penyelamatan ini Ini sudah jelas Yesus menyampaikan Bahwasannya Berita kelaijil Kepada segala makhluk Barang siapa yang Percayakan dibaptis Dan yang tidak Percayakan di hukum Jadi bukan hanya Kepada bangsa Israel Tapi kepada Sebuah orang Kepada seluruh Bangsa Diperintakan tentang Injil keselamatan Yang ada dalam Yesus Supaya orang Tidak binasa Melainkan Memperoleh Keiupan yang kekal Yang kedua Teman-teman sekalian Nanti Dia katakan bahwa Yesus tidak Dibunuh Tidak disalim juga Katanya Tetapi Diangkat ke lain Ketujuh Dan Yesus ini Sudah diserupakan Nah Sampai sekarang Ustaz Mujir juga pun Kalau tonton video ini Silahkan buktikan Siapa yang Diserupakan Dengan Isa Pada waktu itu Siapa yang diserupakan Dengannya Dan juga Kalau memang Isa tidak disalim Siapakah yang disalimkan Yang sudah mati Dikuburkan Dan bahkan Bangkit pada hari yang ketiga Coba Ustaz Mujir Menjelaskan hal ini Jadi sangat Nujuh sekali Dan bahkan Dia katakan bahwa Isa nanti akan datang Sebagai hakim Yang adil Di akhir jaman Untuk menghakimi Orang-orang Kristen Orang Maserani Dan Yahudi Ini konyol Teman-teman sekalian Ini sebenarnya itu Manipulasi Dia menakukan Penyelewengan Terhadap kitab Ayat-ayat Kitab suci Dan menjelaskannya Secara salah Kepada umatnya Maka orang-orang Seperti Ustaz Mujir Lebih baik Diikatkan batu kilangan Di lehernya Lalu dicampakkan Kedalam laut Supaya binasa Nah Jadi teman-teman sekalian Kalau mereka tahu Kalau Isa ini Atau Yesus ini Akan turun Nanti di akhir Jamang Untuk menghakimi Sebagai hakim yang adil Maka Disini kita simpulkan Bahwa Yesus atau Isa Almas ini Adalah Tuhan Karena yang berhak Untuk menghakimi Secara adil Hanya Allah Pencipta langit Dan bumi Jadi Yesus adalah Tuhan Yang ketiga Isa turun Untuk membunuh babi Dan hancurkan salib Ya Babi haram Imamat pasal 11 katanya Nah teman-teman sekalian Apakah Tujuan daripada Yesus Datang yang kedua kali Nanti untuk Kalau kita di Kristen Kita percaya Bahwa Yesus akan datang Untuk berjemput Orang-orang yang percaya Kepadanya ya Supaya mereka Tidak mengalami Penderitaan yang hebat Di akhir jaman Tetapi Ustaz Munci berkata Bahwa Tujuan Isa Atau Yesus Datang di akhir jaman Untuk membunuh Babi-babi Dan juga Untuk menghacurkan salib Konyol ya Apakah Hanya karena tugas ini saja Isa harus turun Ke sorga Untuk menghacurkan Babi-babi Dan salib Ini lucu Teman-teman sekalian Inilah Mereka punya Kitab suci Yang memutar Balikan fakta Jadi ini Kontradiksi semua Teman-teman sekalian Ayat-ayat Kitab suci mereka Kontradiksi semua Tidak seperti Alkitab Yang satunya Saling Menolong ya Yang satunya Tidak menceritakan Tetapi kitab Biar menceritakan Lebih lengkap lagi Jadi luar biasa Ada kolaborasi Antara Para murid-murid Tuhan Yesus Yang menceritakan Dan membukukan Tentang firman Yang disampaikan oleh Yesus Nah teman-teman sekalian Apakah Babi Yang haram Tentu saja Bukan hanya Babi Orang Islam saja Itu makan Ikan lele Makan Apa namanya Itu Ontah Pelanduk Dan juga Ikan gabus Padahal itu semua Haram teman-teman Sekali Karena bukan hanya Babi yang haram Di imamat pasal 11 itu Itu dibaca Baik-baik ya Para teman-teman semua Baca ayat Imamat pasal 11 ini Ini bukan hanya Babi yang diharamkan Nah pertanyaan Sekarang begini Beredar video Video yang viral-viral Dimana para ustad Justru meminum Kencing ontah Sekali lagi Para ustad Meminum Kencing ontah Apakah Ustad Munjir ini Sudah meminum Kencing ontah Sampai-sampai Otaknya itu Modelnya seperti ini Teman-teman sekalian Dia menyesatkan Banyak orang Nah Orang-orang yang gila Orang-orang yang tidak waras Yang akan percaya Dengan penjelasan-penjelasan Ustad Munjir ini Untuk itu teman-teman sekalian Tiga hal Yang kita sudah kritik Dan kita sudah menjawab juga Bahwa apa yang diklaim Oleh ustad Munjir ini Sangat Salah Terima kasih teman-teman sekalian Tuhan Yesus Memberkati kita Salam Terima kasih teman-teman sekalian Terima kasih teman-teman sekalian Terima kasih teman-teman sekalian